Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya Wow siap gebrak pasar otomotif nih brosis skutik anyar terbaru dengan desain super futuristik dan sporty resmi meluncur nih dan memperkenalkan ke kalian brosis skutik anyar terbaru yang berlebel real 5t dari pabrikan because seperti yang mimin bilang sebelumnya pada skutik ini dihadir dengan desain yang futuristik dan sekaligus sporty sebut saja seperti desain headlampnya yang berdesain agresif dengan siluet yang tajam serta sistem penjahayaan projil ini lalu yang paling menarik pada skutik ini menggunakan panel instrumen tft touchscreen yang dapat dilipat secara elektrik yang membuat kesan futuristik pada skutik ini semakin kental nggak cukup sampai di sana aja brosis pada panel instrumen dari because real 5t ini juga memiliki koneksi 4g layaknya smartphone Oh ya brosis selain itu pada panel instrumen ini juga bisa terhubung dengan fitur kamera di bagian depan skutik ini nih jadi kalian bisa riding sambil nge-vlog ala-ala motoflogger nih brosis beralih ke bagian desain keseluruhannya terlihat pada skutik ini memiliki desain skutik maksi kekinian hanya saja pada real 5t ini terlihat lebih aerodinamis dengan lekukan-lekukan di setiap sisi bodinya mulai dari fairing bodi samping dan juga telnya yang lanjut lalu pada bagian stop lemnya terlihat memiliki desain yang futuristik dan juga minimalis dengan sistem LED hadir di segmen skutik EV pada skutik ini diklaim mampu berakselerasi dari 0 sampai 50 km per jam hanya memerlukan waktu 3 detik saja dengan kapasitas 125 cc sedangkan untuk torsi dan juga tenaga maksimalnya belum diketahui brosis mengingat skutik anyar ini baru saja dirilis dan satu lagi brosis selain menawarkan ergonomi riding pada skutik ini juga memiliki mekanisme suspensi yang unik yakni suspensi belakang multi link horizontal di bagian samping nggak ketinggalan untuk urusan bagasi pada bicos real 5t ini dibekali bagasi yang sangat luas berkapasitas 30 liter hadir di segmen skutik Maxi easy kira-kira skutik ini bisa nggak ia menjadi pesaing Yamaha n-max EV atau E01 dan Honda PCX EV di pasaran tulis bank pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate selamat menikmati